Halo teman-teman pecinta tanaman buah, jumpa lagi di info taman inspirasi Oke teman-teman kali ini saya akan memberikan cara perbanyakan bibit tanaman durian dengan menggunakan teknik sambung sisip berdaun utuh Oke tentunya untuk sambung sisip berdaun utuh disini nanti akan saya sambung sisip dua jenis durian yang berbeda Tentunya dalam satu batang disini akan saya sambung sisip menggunakan dua mata entres dari jenis durian yang berbeda teman-teman Oke untuk kali ini teknik yang saya gunakan saya akan menggunakan teknik sambung sisip berdaun utuh Oke disini untuk hasilnya saya akan perlihatkan terlebih dahulu buat teman-teman semua Oke disini hasilnya seperti ini teman-teman Oke contohnya ini untuk bibit durian yang kaki empat seperti ini Ini saya menggunakan teknik sambung sisip berdaun utuh Dan hasilnya seperti ini teman-teman Oke ini yang baru berusia 15 hari di dalam sungkup greenhouse ini teman-teman Dan tampak tunas-tunas mudanya sudah bermunculan segar seperti ini Oke untuk teknik sambung sisip berdaun utuh Yang akan saya perlihatkan buat teman-teman semua di dalam perbanyakan bibit tanaman durian Nanti disini saya akan menyambung sisip dengan dua sisi Tentunya di bagian kanan dan bagian kiri teman-teman Dan untuk hasilnya apabila sudah tumbuh seperti ini Tentunya ini bisa dibilang cara termudah di dalam pembuatan bibit durian dua jenis dalam satu pohon Yaitu menggunakan teknik sambung sisip berdaun utuh teman-teman Ini untuk hasil sambung sisip satu sisi Dengan satu jenis durian Ini sangat bagus untuk pertumbuhannya Bisa dibilang ini sangat mudah berhasil teman-teman Ya tampak dari daunnya ini masih utuh dan tidak gugur sama sekali Dan dibarengi tumbuh tunas mudah yang sudah tumbuh sebesar ini teman-teman Oke dan apabila batang sidling yang kita miliki ini semakin besar Tentunya kita bisa membuat empat jenis durian dalam satu pohon Oke contohnya seperti ini teman-teman Ini sangat bagus sekali untuk bibit durian kaki empat Ya di bawah ini adalah kaki empat Ini kombinasi dengan kaki dua tampak dari samping Ini kaki dua teman-teman Dan di bagian bawah ini adalah kaki empat Ini untuk yang kaki empat Untuk teknik sambung sisipnya sudah berhasil Oke disini saya akan memperlihatkan untuk kaki enamnya Ya untuk kaki enamnya seperti ini contohnya teman-teman Ini kaki enam versus kaki dua Ya tampak dari samping Tampak dari depan ini adalah kaki dua Dan apabila kita lihat di bagian bawahnya Ini adalah kaki enam teman-teman Oke dan hasil sambung sisip daun utuh Kita lihat tampak di bagian atas ini teman-teman Oke disini akan saya geser terlebih dahulu Karena cahayanya silauh Oke hasilnya seperti ini Oke ini tampak segar-segar teman-teman Tunas muda yang sudah hampir pecah tunas Oke ini adalah hasil Sambung sisip Dan tunas yang terikat tali ini Sudah hampir menembus Ini padahal baru berumur 15 hari teman-teman Dan hasilnya Sangat-sangat bagus Oke teman-teman dan disini pun juga ada Teknik sambung pucuk Tentunya teknik sambung pucuk berdaun utuh teman-teman Ini pun sudah menyatu Dan sudah mengeluarkan tunas segar Yang sudah tampak tumbuh teman-teman Oke tentunya untuk perbanyakan bibit tanaman durian Dengan menggunakan teknik Sambung sisip Maupun sambung pucuk Ini adalah cara termudah Dan cara tercepat Apabila kita ingin memiliki Bibit tanaman durian yang super unggul teman-teman Oke teman-teman disini pun juga ada Bibit durian kaki sembilan Itu hasil sambung sisip juga teman-teman Oke saya akan melihat terlebih dahulu Ini untuk bibit durian kaki sembilannya Seperti ini Disini saya juga menggunakan teknik Sambung sisip berdaun utuh Oke hasilnya seperti ini teman-teman Oke tampak tunasnya sudah mulai Tampak segar Dan semakin membesar teman-teman Oke tentunya untuk teknik Sambung sisip ini Sangat-sangatlah mudah sekali teman-teman Seperti ini contohnya Oke tampak dari tunasnya Sudah mulai hijau segar Sudah mulai membesar teman-teman Oke teman-teman dan untuk teknik Sambung sisip berdaun utuh Menggunakan dua jenis entres durian yang berbeda Disini Saya sudah mengambil entresnya Seperti ini contohnya teman-teman Ini adalah jenis durian baur Dan di bagian sini Ini adalah jenis durian OC teman-teman Oke teman-teman Disini Kedua entres ini nanti akan saya Satukan pada batang sedling Bibit durian kaki tiga ini Oke teman-teman Disini langsung saja saya perlihatkan Cara pembuatan bibit durian Dengan menggunakan teknik Sambung sisip Oke caranya seperti ini Oke ini entres yang akan saya pakai Oke langsung saja teman-teman Pertama-tama disini Kita harus menyayat terlebih dahulu Bagian batang sedlingnya Oke untuk penyayatan disini Seperti ini contohnya Oke seperti ini teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Seperti ini contohnya Ini kita sayap lagi Ya contohnya seperti ini teman-teman Oke setelah selesai kita satukan seperti ini Disini langsung saja kita ikat teman-teman Oke dan untuk pengikatan disini kita ikat di bagian atas terlebih dahulu Agar mata entres ini tidak terjatuh Oke dan kita ikat lagi Dari bawah ke atas teman-teman Oke untuk pengikatan disini tentunya kita tidak boleh mengikat secara kuat Kita mengikatnya disini hanya membelitnya saja teman-teman Agar mata entres ini tidak memar Oke setelah selesai kita ikat seperti ini Disini langsung saja kita ikat di bagian bawah teman-teman Oke karena Oke karena teknik sambung sisip ini Kita akan masukkan ke dalam greenhouse Untuk bagian atas ini tentunya Ini akan sangat aman teman-teman Nah dari greenhouse sendiri sudah melindungi BB durian hasil sambung kucu ini Dari terpaan hujan secara langsung Oke seperti ini contohnya teman-teman Disini bagian batang saddlingnya saya pangkas Ya seperti ini Nanti Apabila di bagian ketiak daun ini Tumbuh tunas-tunas muda Tentunya harus kita buangin teman-teman Untuk proses penyatuan Agar terpusat pada Dua mata entres yang kita satukan ini Oke teman-teman Dan hasilnya setelah selesai Kita sambung sisi berdaun utuh Hasilnya akan seperti ini teman-teman Oke dan disini saya membuatnya dengan dua versi Ada yang batang saddlingnya Tidak saya pangkas sama sekali Disini untuk melihat perbandingan Lebih bagus manakah Batang saddling yang tidak kita pangkas Dengan batang saddling yang kita pangkas nanti teman-teman Oke tentunya Untuk melihat proses Pertumbuhannya nanti Untuk melihat keberhasilannya Tentunya Di umur 20 hingga 21 hari nanti Setelah bibit ini kita letakkan Di dalam greenhouse Tentunya kita akan memantau kembali teman-teman Oke dan disini Bibitnya sudah selesai Saya sambung sisi semua Oke yang bagian sini Ini adalah batang saddling yang saya pangkas Di bagian sini saya sisakan Untuk batang saddlingnya Tidak saya pangkas teman-teman Oke teman-teman Disini langsung saja Setelah kita selesai Di dalam sambung sisi berdaun utuh Tentunya bibit ini langsung saja Kita letakkan ke dalam greenhouse Ya seperti ini hasilnya Bibit durian yang sudah kita masukkan Ke dalam greenhouse Dan disini kita tinggal menunggu 20 hingga 21 hari Tentunya bibit ini sudah bisa Kita pantau kembali teman-teman Oke teman-teman Mungkin cukup sekian dulu Video kali ini Semoga bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Yang melihat video ini Oke sekian dan terima kasih